halo halo teman-teman hari ini saya membuat lumpia semarang lengkap dengan kulit isi dan sambal tauco nya semoga suka selamat mengikuti lumpia semarang sambal tauco isi lumpia bahan dasarnya adalah rebung ini satu kilogram rebung yang saya beli seharga Rp10.000 sudah direbus diperas dan dipotong-potong kecil lalu bumbunya adalah lima siung bawang merah lima siung bawang putih yang sudah dipotong-potong atau diris-iris tipis satu sendok makan saus tiram satu sendok makan kecap manis saya menggunakan satu sase kaldu bumbuk ukuran 11 gram satu bongkah atau kurang lebih 10 gram gula jawa bisa juga diganti dengan satu sendok makan gula pasir tapi supaya nanti warna isiannya kecoklatan gula jawa lebih bagus dan ini dia juga jangan lupa udang kering ini saya menggunakan rebung yang murah ya ini untuk ini setengah ons udang rebung dan telur ayam yang nanti akan kita kocok lepas saya tidak menambahkan garam karena udang carbonnya dan kecap apa dan apa eh kaldu bubuknya sudah mengandung rasa asin langsung saja kita akan oseng seluruh bahan isi lumpianya panaskan minyak kita masukkan bawang putih bawang merahnya kita oseng sampai harum masukkan telur yang kita kocok lepas masukkan udang terbon ya masukkan rebung kalau tidak ada rebung-rebung bisa diganti dengan bengkuang yang diris-iris juga sama tapi resep aslinya kalau lumpia semarang itu menggunakan rebung kalau tidak ketemu rebung diganti dengan bengkuang teman-teman bisa atau teman-teman bisa ganti dengan toge atau sayur-sayuran lain ya seperti rumpia Bandung itu menggunakan toge nah setelah ini kita masukkan gula dan bumbu lain lalu kita aduk sampai jangan lupa penyedapnya padu bubuk habis sampai kandungan airnya sap ya karena nanti kalau isinya berair akan merusak atau memudahkan kulit kandungan airnya robek ketika kita kemas ya ketika kita gulung kita goreng terus langur di 15-25 menit ini setelah saya oseng selama 25 menit tadi saya tambahkan 3 sendok makan kecap lagi jadi total kecapnya 4 sendok makan baru rasanya pas sekarang kita akan membuat kulit lumpianya 200 ml air saya tambahkan seperempat sendok teh masukkan tepungnya pelan-pelan sambil kita aduk untuk memastikan supaya tidak gerinjel kita bisa juga dengan cara disaring kita saring ya sudah siap kita diamkan 15-20 menit baru akan kita olah oleskan diatas wajan ini pengolesan hanya sekali saja selanjutnya tidak perlu dioles lagi lagi lalu nyalakan api terkecil kita kuas kita ambil adonannya saya menggunakan serai yang saya keprek kuas terus merata jangan sampai ada yang bolong-bolong nanti hasilnya bolong ini saya menggunakan api nah setelah mulai berkerak ujungnya atau mengering ini siap kita angkat selan-selan ini hasilnya minyak nah lalu nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil setelah itu centong nasi centong sayur puter setelah itu selan-сeldih mutryn mateng petak tinggal kita tarik atau kita tuang w ke piring nah ini adalah hasil pembuatan kulit lumpia kita hari ini ini yang tadi kita langsung tuang ke dalam wajan kemudian ini yang dioles dengan kuas hasilnya lebih kering sekarang kita akan bentuk lumpianya kita isi dengan isinya langsung dituang ke wajan untuk membuat sambal taucolnya ini saya menggunakan setengah oz cabai campur kalau teman-teman suka pedis bisa diganti dengan rawit merah semua dua bongkah atau kurang lebih setengah oz setengah oz lebih gula merah disemutin berarti gulanya bagus nanti kita tunggu sampai semutnya hilang dulu dan ini saya pakai tauco kurang lebih dua sendok makan tauco ini saya beli di tauco sabi rawit kita beli di tukang sayur keliling nah dan sedikit saja ini setengah sendok teh enggak sampai ya setengah sendok teh garam dan satu ibu jari asam garamnya sedikit karena tauco nya sudah mengandung rasa asin ini akan kita rebus kalau teman-teman suka boleh pakai satu buah bawang putih ya kalau enggak suka tidak perlu pakai ulek cabainya saya tambahkan satu siung bawang putih sudah kita masukkan gula dan asam kita masukkan cabainya kalau mau lebih halus bisa di blender bersama airnya ya lalu kita masukkan tauco nya sudah sudah larut semua oh masih ada garam gulanya belum larut ya kita tunggu sampai gulanya larut cobain kurang garam sedikit kita tambahin garam berarti garamnya untuk 250 cc air dan bumbu yang tadi kurang lebih satu sendok teh tidak munjung kita cobain lagi sudah pas untuk efek kentalnya ini satu sendok makan tepung maizena atau tepung jagung kita campur dengan sedikit air aduk lalu kita campurkan ke dalam kuah tauco nya agar kuahnya menjadi lebih kental tidak encer nah teman-teman sudah jadi sekarang akan kita lihat bedanya yang dikuas dengan yang dituang nah ini yang di kuas lebih keranci lebih keriuk lebih keriuk lebih keriuk yang dikuas nah teman-teman yang merasa ribet bikin kulit lumpia bisa memesan atau membeli kulit lumpia semarangnya secara online saya lihat banyak sekali dijual di online harganya tidak mahal untuk 100 lembar kulit lumpia itu sekitar 30 sampai 50 ribu karena kulit lumpia yang beredar di pasar dan lain-lain biasanya sudah saya coba jarang yang bagus kualitasnya kadang asem kadang mudah patah mudah putus nah ini adalah sambal tauco nya teman-teman selamat mencoba lumpia isi rebung sambal tauco selamat mencoba selamat mencoba